Intro Inilah video yang diambil oleh warga saat terjadinya kebakaran di Jalan Danang Suto Wijoyo, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada Sabtu Dinihari. Api membakar habis rumah milik Agus Dwi Hendarin Ningtias bahkan sempat terdengar ledakan dari dalam rumah tersebut saat asap membumbung tinggi ke udara. Petugas Satol PP dan Damkar, Kota Madiun yang mendapat laporan itu langsung menuju ke lokasi kejadian dengan mengarahkan 4 unit mobil Damkar dan 1 truk water supply. Adapun proses pemadaman sempat mengalami kendala pasalnya aliran listrik saat itu masih menyala sehingga membahayakan petugas. Petugas lantas memanggil pihak PLN untuk memutus jaringan listrik sementara hingga proses pemadaman api berakhir. Adapun proses pemadaman berjalan hingga memakan waktu hampir 2 jam. Kasiops Pemadaman dan Penyelamatan Satol PP dan Damkar, Kota Madiun Anang Dwi Sulistianto mengatakan kebakaran itu mengakibatkan 3 penghuni rumah mengalami luka bakar. Mereka adalah Muji Asri, Hendarin Ningtias, dan Andi Striwidodo. Saat ini ketiganya tengah dirawat di RSUD Dr. Sudono untuk mendapatkan penanganan medis karena luka bakar. Dari keterangan yang diimpun, api bersumber dari kamar Muji Asri. Mendapati kejadian tersebut, Muji Asri yang saat itu tertidur lantas terbangun dan berteriak minta tolong sebelum akhirnya dia diselamatkan oleh penghuni rumah lainnya dari kepungan api. Anang mengatakan dugaan sementara kebakaran disebabkan karena korsleting listrik. Setelah kita ke lokasi ternyata sudah besar sekali, tidak optimal sampai atas, sampai benteng atas, atasnya diteng. Listrik sudah meledak, dar-dar-dar gitu. Tapi kasih info sementara itu penyebabnya listrik, info sementara. Berban tadi ada satu kebetulan sakit, kena kakinya terbakar. Terus kondisinya seperti apa Pak? Langsung dibawa ke rumah sakit tadi. Butuh berapa lama untuk memadamkan nampingan? Ini 1-2 jam. Sampai jumpa di video selanjutnya.